Intro Penyelenggaraan Suci X kali ini, Kompas TV bekerja sama dengan Instagram untuk menggelar audisi Suci X Stereo di mana peserta bisa mengirimkan video materi stand-upnya di Instagram masing-masing untuk memberikan penampilan terbaiknya serta memukau juri, yaitu David Nurbianto. Gimana ya, hasil audisi secara digital ini yang udah nyulut pro dan kontra di mata netizen Indonesia yang maha benar? Betul lama ini telah menjadi penelituan sebuah investasi bergetuk robot trading. Kortanya mengalami gerujian hingga 750 miliar dolar. Hah, laginya penyekos sama robot. Maksud apa robot trading? Kalau apakah robot trading? Dari sekitar 800 postingan Reels yang masuk, hanya 6 orang yang memenuhi kriteria lolos audisi Suci X Reels. Dan hanya satu peserta yang lolos mendapatkan silver ticket dan memiliki kesempatan untuk audisi ke Jakarta. Apakah dia akan berhasil melunuhkan hati juri untuk mendapatkan golden ticket? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali nama gue Ali Gibran, biasa dipanggil Toti. Punya muka kayak gini gak enak banget bang. Apalagi kalau ditongkrongan. Temen-temen gue cerita tuh pada sedih banget. Ada yang dituduh narkoba sama orang tuanya. Ada yang dituduh mabok. Cuma gue doang yang dituduh tua. Padahal bang sumpah umur saya masih 19 tahun bang. Umur bang Radit, dua kali umur saya. Saya sering banget tuh dikatain sama temen-temen saya, muka lu boros bener tot, kayak pertalit. Ini kasihan orang-orang kalau mau lihat muka saya harus download my Pertamina dulu. Hibet banget. Saya juga sering dituduh rengkarnasi almar humbu dianduk. Apalagi punya muka kayak gini juga gak enak banget bang. Kalau ngelamar kerja harus good looking. Kemarin saya ngelamar kerja di salah satu restoran. HRD-nya bilang, maaf ya kamu gak lolos kualifikasi. Kamu cuma lulusan SMA. Terus gue tanya, emang minimalnya apa pak? Minimal mandi. Kalau mau bilang aja ya, kalau mau good looking, good looking. Syaratnya gitu. Dan punya muka kayak gini juga gak enak kalau mau deketin cewek. Udah muka gak enak, minimal mah. Motor bagus. Cewek-cewek sekarang kan prinsipnya gitu, gak face matte, gak ngedet. Motor gue apa? Ya Allah, supra geter bang. Yang kalau lu ajak ngebut, palanya geter tau gak sih bang? Yang kalau palanya gue pegang, gue juga geter. Bahkan motor gue bang Rady sumpah gak pake kunci. Abang kalau ketemu motor saya di jalan nih abang selah. Nyala bang. Nyala beneran. Bahkan motor saya ya, matinya gimana tuh? Pencet kelakson. Beneran. Makanya alhamdulillah banget anak supra ini kagak ada yang solid. Kalau anak Vespa kan ketemu di jalan enak kelakson-kelaksonan, solid. Ini gue gimana? Ketemu anak supra lain di jalan, dikelaksonin, tin. Gue mau pake kelakson, tin. Gak bunyi, malah mati. Gue tadinya mau kelaksonin orang, malah dikelaksonin. Woy, jalan! Iya bang bentar masuk gigi. Terima kasih, nama saya Toti. Solid si Cing ya. Iya. Semuanya dapet semua gitu. Tapi? Mandi gak? Saratnya kan itu. Tapi gue senang kalau gue sih lolos ini. Kalau kata gue ya, gue. Enggak usah ngeliat ke saya, saya bukan produsernya. Iya, iya, iya. Masalahnya dia setengah ke belakang ilang dia. Ah, iya. Dari depan ke tengah bagus banget. Setengah ke belakang mulai ragu, mulai grogi. Mungkin dapet golden ticket tapi gak ditelepon kali ya. Nah, bisa sih. Bisa ya? Bisa sih. Boleh juga sih kayak gitu sih. Gak sih tapi lucu karena dia jujur. Iya, iya, iya. Celine lolos juga? Aku lolos. Yaudah udah tiga. Makasih Bang Radit. Bang Revin. Bang Revin. Makasih Bang Revin. Seneng banget, Kak. Seneng banget. Seneng banget. Bahagia banget. Walaupun. Bang Revin. 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 Bang Revin.